Untuk anakan cendet yang masih merah dan belum mempunyai bulu Masih sulit untuk dibedakan jantan dan betinanya Maka dari itu jika Anda ingin memelihara anakan cendet Maka carilah yang minimal sudah mempunyai bulu Yang utuh serta sudah bisa nangkring sendiri agar lebih mudah untuk merawat dan memilih jenis kelaminnya Tentunya anakan cendet jantan yang kita inginkan untuk dipelihara Karena biasanya menilukan lebih banyak suara dibandingkan dengan cendet betina Maka dari itu kali ini kita akan membahas tentang cara membedakan anakan cendet jantan dan betina Namun sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tanda loncengnya Biar channel ini terus berkembang Oke lanjut Kepala anakan cendet jantan lebih papak atau berbentuk kota Sedangkan kepala anakan cendet betina berbentuk lonjong atau opal Nomor 2 Untuk anakan cendet jantan Topeng atau ada juga yang menyebut alis tampak hitam pekat Sedangkan untuk cendet betina Warna topeng lebih ke abu-abu kusam Nomor 3 Untuk cendet jantan Topeng atau bulu hitam pekat sampai atas mata Sedangkan untuk cendet betina Topeng tidak melebihi atas mata Nomor 4 Untuk cendet anakan jantan Topeng atau bulu hitam pekat memanjang sampai leher Jelas jantan Dan biasanya akan menjadi full topeng Atau kepala hitam Sedangkan untuk cendet anakan betina Topeng tampak tipis dan pudar Nomor 5 Untuk cendet anakan jantan Warna sayap bagian luar hitam mengkilat Sedangkan untuk cendet betina Warna sayap cenderung abu-abu atau kusam Nomor 6 Untuk cendet jantan Warna putih pada sayap lebih tebal dan tegas Sedangkan untuk cendet betina Warna putih pada sayap sedikit dan cenderung pudar Nomor 7 Untuk cendet anakan jantan Warna ekor lebih hitam tegas Sedangkan betina Warna ekor abu-abu atau coklat pudar Nomor 8 Untuk suara cendet anakan jantan Dan suara tetet lebih keras dan tegas Yang paling mudah dilihat yaitu warna topeng dan sayapnya Jadi anda fokus saja lihat bagian kepala dan sayap Apakah warnanya hitam tegas atau warna coklat pudar Itulah yang membedakan antara Kenet anakan jantan dan betina Akhir kata saya ucapkan terima kasih Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah Akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!